Bismillahirrahmanirrahim Next topik Investasi dan pasif income Ini sangat menarik Dua topik ini Banyak orang yang berusaha belajar Dan mengejar keuntungan kedua Topik penting ini Tapi kita harus belajar Bagaimana hakikat sesungguhnya Ini Rasulullah menyampaikan Waqa'ala a.s.w Iza mata benu adama Sebetulnya Sudah sering diperdengarkan Di mana-mana Tapi pada kanannya biasanya Pada amalan yang terputus Sehingga orang Jadi tidak berani Untuk mendoakan orang lain Atau bahkan malah Dengan tuduhan yang kecil Dibilang bid'ah Pada bid'ah itu maksiat maksudnya Mendoakan orang kok bisa bid'ah Rasulullah aja biasa Mendoakan orang Tidak ada hubungannya dengan itu Ini adalah Tentang bagaimana Amalan atau aktivitas seseorang Bukan sekedar pahalanya Kalau pahalanya Itu kita gak tahu Bisa aja Orang yang masih hidup Sudah beramal tapi Tidak berpahala Bisa jadi Karena riak Karena Tidak dilakukan dengan benar Bisa jadi Atau mungkin Jam-jam malah dapat pahala Bisa jadi juga Anomali-anomali Seperti itu Nah topik kita adalah tentang Inukoto'a Amaluhu Terputusnya Amal Amal itu aktivitas Kalau laboratorium Istilahnya adalah Ma'amal Tempat beraktivitas Eksperimen Kalau ini aktivitas-aktivitas Namanya amal Maka Amalan itu jadi terputus Ini Saya ingin Menegaskan ini Bahwa ketika seseorang Anak di Juna Biadam Meninggal dunia Maka semua aktivitasnya Otomatis Terhenti Ya iyalah Dia sudah gak bernyawa Tapi Ternyata Ini adalah makna Dibalik Mengapa orang Ingin disebut Berumur panjang Padahal umurnya maksimum Paling 70, 80, 90, 100 Sudah sangat jarang Tapi ada orang yang Sampai berumur panjang Panjang sekali ratusan tahun Dimana walaupun Dia sudah meninggal Tapi aktivitasnya Masih terhitung Berlanjut Nah Ada tiga yang penting ini Sudakotin Jariatin Sudakotin Jariah Investasi Suatu Pembiayaan Suatu Usaha tertentu Yang dampaknya itu Berkelanjutan Jariah Ibaratnya pohon itu Ini bukan seperti Menanam jagung Yang setelah panen Jagungnya Akan dikabut Tapi ini seperti Pohon mangga Yang begitu Ditanam Dia akan panen Terus menerus Setelah Musim mangga Lewat Dia mungkin Sebentar tidak berkuat Tapi gak lama kemudian Berkuat lagi Begitu seterusnya Sampai Pohonnya Ditebang Sama seperti Orang yang Berwakof Mewakofkan sesuatu Dan itu Berlanjut Terus Karena itu Wakof itu Tidak boleh diubah Ke peruntukannya Jadi kalau Kita dengar Para ulama Pernah menyampaikan Kalau ada orang Berwakof Untuk dipakai Sebagai matrosa Maka Tanah itu Dipakai untuk matrosa Tidak boleh diubah Peruntukannya Untuk masjid Untuk swalayan Untuk Tanah makan Walaupun itu sama-sama mulianya Tapi Dia ingin Agar Wakofnya itu Berfungsi Sebagaimana yang Diinginkan oleh orang tersebut Dan Pahlanya tetap Mengalir kepada dia Amanat juga Kalau ada Tanah wakof Atau mungkin Benda Yang diwakofkan Agar jangan sampai Dibuang Atau dirusak Sehingga tidak berfungsi lagi Sehingga Terhenti juga Salahnya Nah Sotakotin Jariatin Itu Sotakotin Yang berlanjut Dampaknya Ini nyambung Dengan apa yang Disampaikan Di dalam surat yasin Wona Ketubu Makoddamu Wa asarohum Jadi Malaikat Rokit Adit itu Mencatat Amalan seseorang Ketika dia Hidup di dunia Tapi ketika Dia meninggal Ternyata Masih ada yang Dicatat Tidak hanya yang Makoddamu Yang telah Lalu Yang telah Dilakukan Tapi juga Wa asarohum Tinggalannya Wah Betapa indahnya Kalau sampai Orang itu Punya tinggalan Yang banyak Dan semuanya Berbuah Buahnya manis-manis Pahalanya banyak Sehingga Meskipun Dia dikuburan Tidak beramal Apapun Tapi terus-menerus Mendapat kiriman Pahala Dari investasi Yang dia tanam Ketika dia Masih hidup Di dunia Ini keindahan Yang luar biasa Namanya Sudakoh Jariah Investasi tersebut Akan menembulkan Income Bagi Individu orang tersebut Selama-lamanya Selama berfungsi Ini kita Biasanya sebagai Pasif income Tidak pakai kerja Tapi mendapatkan Income Sudakoh Jariah Apa harus mahal Tidak mesti Ini banyak sekali Masjid sekarang Mengatakan Ini anu ya Wakof Tapi cuma Satu meter Sampai dibikin Sebuah inovasi Baru ini Wakof Tapi tidak Satu hektare Tapi cukup Wakof Satu meter Bersegi Atau mesti Berupa tanah Tidak mesti Saya senang Ada orang yang Wakofnya itu Berupa organisasi Seperti Yang menyelamatkan Sariahnya Rasulullah Di tanah Air tercinta kita Indonesia Kalau tidak Dipasang Sebuah organisasi Yang mengorganisir Keulamaan Keilmuan Misalnya Mudah sekali Tergerus oleh zaman Tentu saja Para pendirinya Adalah Pewakif Orang yang Berwakof Dan itu Akan Terus menerus Dipakai Selama-lamanya Dan pahalanya Akan terus mengalir Karena itu Tidak usah Sungkan-sungkan Bisa Mengakofkan Diri kita Untuk Membesarkan Organisasi-organisasi Yang akan Memuliakan Islam Dan memuliakan Umat Islam Dan bahkan Memuliakan Umat manusia Semuanya itu Menghasilkan manfaat Karena yang diurus Adalah Manusia Manusia itu Kecintaannya Allah SWT Kalau kasihan kepada Umat Maka Allah SWT Juga kasihan kepada Orang Saya lanjutkan Soda Kotin Soda Kotin Jariah Yang kedua Awilmin yuntafa'ubih Yaitu ilmu yang Bermanfaat Entahlah Berapa jumlah ilmu Yang bisa kita Sebarkan di dunia ini Dan berapa Persen dari ilmu itu Nanti yang bermanfaat Kita tidak tahu Semuanya akan Menemukan nasibnya Sedih-sendiri Ada ilmu yang kita Ajarkan Sangat pelik Ternyata Yang kita ajari Tidak paham Tidak bisa Ngamalkan Ada juga ilmu yang Mungkin sederanya Sederanya Sesederanya Hanya mengajarkan Bismillahirrohmanirrohim Atau La ilaha illallah Tapi dia selama Malamnya memakai itu Contohnya Anak kecil Kita ajari Bismillahirrohmanirrohim Ternyata Setiap kali dia makan Dia membaca Bismillahirrohmanirrohim Lumayan Yang ajari itu Walaupun santai-santai Tiba-tiba Menempat pahala Bismillahirrohmanirrohim Karena anak itu Ternyata mengamalkannya Apalagi Kalau ilmu yang digunakan ini Berdampak positif Bagi suatu bangsa Luar biasa Orang yang ilmunya banyak Yang ilmunya itu signifikan Apalagi punya kemampuan Sains dan teknologi Ilmu itu akhirnya Bisa memuliakan Hajat hidup orang banyak Akhirnya bisa mengatasi Berbagai permasalahan Umat manusia Jangan sekat-sekat Gue yang belajar Sains dan teknologi Jangan sampai Rendah diri Ini kan bukan ilmu Yang di ilmu akhirat itu Enggak mesti Ilmu dunia Ilmu akhirat itu Harga-harga adalah Bagaimana pemanfaatannya Bisa saja Ilmu VK itu Bukan ilmu akhirat Tapi ilmu dunia Kalau dia Menggunakannya Untuk kepentingan duniawi Semata Malah tidak ada Pahalanya di akhirat Sebaliknya Mungkin Nampaknya ilmu kedokteran Ilmu komputer Ilmu geologi Yang mungkin Tidak ada bau Arab-arabnya Tapi bisa jadi Itu yang Menjadi Bekal besar Di akhirat kelak Karena ilmu itu Berguna untuk Seluruh umat manusia Ilmunya diambil Diamalkan oleh Banyak pihak Sehingga Pahalanya tetap mengalir Meskipun Dia sudah tiada Jelas ini Investasi Maksudnya kita Investasi Mengajarkan ilmu Yang bermanfaat Mensosialisakan Mensosialisasikan Suatu ilmu Kepada masyarakat Mengajarkan ilmu Kepada terutama Keluarga sendiri Anak-anak Cucu kita Istri kita Saudara-saudara kita Kadang sibuk Mengajari orang lain Sehingga sampai lupa Mengajari anaknya sendiri Mati-ati Kita utamakan Mengajari Anak kita sendiri Terutama Mengajarkan Akhlakul Karimah Mengajarkan Ika Akhlak Bagaimana dapat Bergaul dengan Sesama manusia Dan bergaul Dengan seluruh Makhluk Allah Itu ilmu yang Bermanfaat Bahkan yang ketiga Ini yang lebih penting lagi Adalah Ekskrisit untuk anak Awala din solehin Yada'ullah Beruntunglah Bagi yang punya anak Alhamdulillah Itu berarti Allah Ta'ala Memberikan kesempatan Untuk menjadi Orang tua Bagi seorang anak Yang soleh Dan yada'ullah Dua syaratnya ini Harus soleh Dan yada'ullah Punya anak saja Tidak cukup Bisa jadi Banyak orang yang punya anak Hidupnya makin sangsara Bisa jadi Atau orang yang punya anak Di akhirat makin disiksa Hati-hati Kita diserai amanat Oleh Allah Ta'ala Seorang anak Dua orang anak Tiga orang anak Berapapun Semuanya itu adalah amanat Yang harus dirawat Supaya menjadi anak yang soleh Yang baik Kalau sampai berhasil soleh Dan akhirnya diajari Berhadap orang tuanya Sehingga yada'ullah Mendoakan kepada orang tuanya Itu investasi Yang tidak ada Habisnya Pasif income Nilayau mil kiamah Anaknya tetap mendoakan Kalau anaknya sudah Gak ada cucunya Cucu yang mendoakan Ya Allah Berapa hal kepada orang Suat saya Mbah-mbah saya Kalau saya dudung Naji Quran itu Selagi Sulhan diberitahu Kalau baca Quran Kamu tambah Ya doa Begini ya Ya Allah Terimalah bacaan Al-Quran saya Dan hadiahkanlah kepada Mbah-mbah saya Yang sudah meninggal Ini jazanya Pernah berdoa Tapi Allah Belum digabulkan Pada zamannya Dikabulkannya Menunggu Puluhan tahun Bahkan menunggu Mungkin ratusan tahun Bisa saja Kita lagi santai-santai Tiba-tiba Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan yang kita Tidak pernah memintanya Bisa jadi Itu adalah Akibat dari Doa Mbah-mbah Kita lebih dahulu Berdoa Mungkin puluhan tahun Yang lalu Doa beliau Doa beliau Antara lain Zuri Yatina Zuri Yatina Itu keturunan kami Kalau keturunan Anak Cucu Cicit Dan seterusnya Dapatnya itu Setelah beliau Wafat Puluhan tahun Baru Anaknya Karena itu Kita tetap Mendoakan Orang tua Al-orang tua Ke atas Sampai Mbah-mbah Dua berarti ya Tidak cukup Hanya punya anak yang soleh, tapi juga diajari ya da'ullah nah masalahnya ya da'ullah ini tidak perlu untuk diajarkan semata-mata secara lisan atau secara perbuatan tapi harus diawali dari orang tuanya sendiri yang pantas untuk didoakan ini yang tidak sulit kenapa? bisa saja anak itu anak baik, tapi ternyata punya masalah yang sangat pelik dengan orang tuanya, sulit bagi dia untuk ya da'ullah pertentangan batinya sangat kuat karena itu, sekali lagi kasih, sayang, harus dijaga betul-betul, sampai anak itu punya kecintaan kepada orang tuanya kalau sudah begitu, ya da'ullahnya jadi gampang dikit-dikit, dia berdoa ya Allah saya juga mau nampun untuk orang tua saya, ya Allah ada titipan tambahan ini agak hati-hati sedikit ini kadang-kadang ini ada yang pernah nyampaikan ya yaitu ketika warhamuhumma kamarabbayani sohiro kasihanilah beliau sebagaimana beliau mengasihani kami dikala kami masih kecil ini pernah ada yang kasih tau hati-hati ya memperlakukan anak kalau diperlakukan dengan perlu kasih sayang kemudian anak itu berdoa seperti itu ya otomatis dikasih sayangi oleh Tuhan tapi kalau diperlakukan secara kejam secara bengis dipukuli dihinakan sampai ada yang dijatuhkan harga dirinya hati-hati kalau ada orang tua yang begitu sampai anaknya berdoa sama robayani sohiro sebagaimana dia orang tua saya memperlakukan saya ketika saya kecil aduh kayaknya robayani sohiro hati-hati ya kita gak usah memikirkan robayani sohiro masa depannya sekarang aja tapi jangan pernah menjatuhkan harga diri anak jangan mempermalukan jangan sampai menyakitinya apalagi menyakiti perasaannya menyakiti fisiknya hati-hati 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 kita sebagai orang tua seringkali punya salah yang tak tak mudah untuk dilupakan ini kita hati-hati hati-hati supaya tetap menjadi orang tua yang soleh sehingga punya anak yang soleh karena hakikotnya punya anak yang soleh itu tidak sulit-sulit amat kalau orang tuanya itu jadi orang tua yang soleh sebagaimana punya istri soleha selalu jadi dambaan setiap pria sehingga lupa dia untuk menjadi suami yang soleh padahal kalau sudah suaminya jadi soleh istrinya nanti bisa jadi soleha sendiri istri saya namanya bukan soleha namanya sifatnya itu soleh soleha namanya istri saya soleha nah itu berarti seorang ayah itu seorang ibu itu kalau menjadi orang tua yang soleh maka akan mudah menjadikan anaknya jadi anak yang soleh demikian pula istri yang soleha mudah sekali untuk bisa mensolehkan suaminya suami yang soleh mudah sekali untuk mensolehkan istrinya demikian tentu tentu terima kasih selamat menikmati